Mobil jelas aman karena saudaranya banyak. Mungkin setiap kecamatan di Indonesia pasti adalah yang gabung klub ini. Monosobo pun banyak itu, Timor Monosobo itu jumlahnya banyak, solid-solid mereka. Dan meskipun mereka punya uang, mereka jarang yang ganti mobil karena apa yang dilihat persaudaranya. Mereka mungkin punya Pajiru, punya ini itu, tapi pas gabung mereka tetap pakai Timor. Mereka dapat saudara dari Timor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini kita akan membahas Timor DOHC Injection 2001 Plat Air. Plat Air ya, daerah sana ya. Sebelahnya Monosobo. Jadi, di kali ini kita akan membahas mobil yang harganya tidak sampai 20 jutaan. Jadi, kalian yang lagi minim budget atau ingin punya mobil kedua sebagai cadangan, Tipas banget nih, Timor. Asik nih, Timor sejarahnya memang karya anak Indonesia ya. Dulu Tommy Suharto masuk mobil pertama mobil yang diproduksi di Indonesia oleh anak bangsa. Ini Timor ini, guys. Ya, memang basicnya sih Kia Sepia. Cuma memang desainnya dan lain sebagainya ini Indonesia banget. Dan komunitasnya pun sampai sekarang masih banyak. Ini ada bekas cap Timor Rar ini ya. Ini komunitas yang sampai mana-mana. Ini masih banyak cap-capnya juga. Timor-Timor sampai belakang. Kalian beli mobil ini bisa langsung masuk ke komunitas Timor se-Indonesia juga. Nah, sebelum kita bahas ini, saya nggak biasanya ya pakai ini. Nah, jadi ini sarung memang kita sarung Palestina ya, guys. Emang kita lagi memperingati hampir dua bulannya genosit yang terjadi di Palestina. Pokoknya kita nggak memandang manapun. Yang jelas penjajahan itu harus dihabiskan gitu kan ya, kalau kata undang-undang. Oke, hari ini kita akan membahas dari sisi bodi. Nah, bodi yang tentunya ini harus ada di masuk ke bengkel cat lah di sped-sped. Sped itu ya, di cat ulang beberapa bagian gitu. Ada yang harus di sped-sped. Dalamannya, AC juga masih dingin. Dalamannya juga joknya udah diganti kulit. Jadi, kalau ada cairan tumpah, coklat tumpah atau apa, kita gampang ngebersihnya tinggal digosok. Emang ini baru aja dateng. Jadi, memang belum kita beresi ya. Yang jelas, kita jamin mesin sehat. Masih dingin itu head unit juga nyala. Terus, power window pun masih oke. Jadi, semua masih enak. Kaki-kaki pun kita jamin enak ya. Kenapa saya pilih yang di UHC itu injeksi? Karena kita nggak usah dandan-dandan karbu ya. Kebetulan di sini jarang banget saya nerima mobil karbu. Karena apa? Karena karbu itu banyak dandan, settingan. Terus, bersihin ini itunya. Yang SOHC itu masih pakai karbu. Tapi, kalau yang ini sih nggak. Ini udah enak. Terus, ada belakangnya juga udah dipasangi seperti ini. Ini banyak stiker-stiker ya. Belum kita lepas juga. Ini mungkin udah terkenal ini di klub timur. Jadi, timur sih menurut saya yang injeksi nggak mogokan. Tapi, kalau sandinya mogok dimanapun aman ini. Mobil jelas aman karena saudaranya banyak. Mungkin setiap kecamatan di Indonesia, pasti adalah yang gabung klub ini. Monosobo pun banyak itu. Timur Monosobo itu jumlahnya banyak. Solid-solid mereka. Dan, meskipun mereka punya uang, mereka jarang yang ganti mobil. Karena apa? Yang dilihat persaudaranya. Mereka mungkin punya Pajiru, punya ini itu. Tapi, pas gabung, mereka tetap pakai timur. Mereka dapat saudara dari timur. Ya, seperti itu aja review singkatnya. Nah, yang jelas ini mobil kita jual hanya di 19 jutaan aja ya. Nggak sampai 20 juta. Pelengnya udah resi. Tampilannya gagah. Tinggal dipoles sama di sped-sped sedikit. Udah celing lagi. Udah siap buat nongkrong. Bensinya juga paling himat. Jangan lupa untuk terus subscribe channelnya Serbabisa juga ya. Di situ, kita bahas RCS Ray Drift dan lain sebagainya. Pokoknya, di Serbabisa itu channelnya komplit ya. Selalu kita maksimalkan hobi tentang bapak-bapak. Oke. Nah, ini akan kita review di video selanjutnya. Yaris E-Matic. Yang harganya nggak sampai 70 jutaan. Plat lokal, temanggung, murah. Cos. Cos. Oke. Selamat jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Pray for Palestine.